Dari Pak Bupati Penggurus Selatan, silakan Pak Namun setengahnya harus sebesar itu juga dibebankan kepada pemerintah daerah Itu juga berat Sebagaimana kami dibebankan oleh Dede Dede dan pemerintah daerah juga harus menganggarkan sebesar sekian Ini juga menjadi beban bagi pemerintah daerah Saya rasa intinya itu saja, Ibu kami sangat berharap sekali Beban ini bisa dikurangi Dan guru yang kami harapkan bisa mengajak dengan nyaman, dengan tenang Itu juga dapat tercapai Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Usuhannya hanya satu saja ya Beban anggaran menjadi tanggung jawab pemerintah pusat Secara tertulis Itu ya Pak ya Kalau tidak secara tertulis nanti berat Baik, terima kasih Pak Wakil Bukati Banyumas, silakan Nambah saja Mohon untuk honorer, seluruhnya bisa menjadi P3K Permintanya Terima kasih Ini juga yang menjadi harapan kita Walaupun tasnya itu harus sampai berpuluh-puluh kali Tetapi tetap mereka harus diangkat Sampai kapanpun Sama dengan kita Ibu Kadis Terima kasih Ibu pimpinan Harapan kami di akhir pertemuan ini adalah Bahwa pengangkatan guru dan tenaga kependidikan Secara resmi sebagai P3K Akan memberikan kepastian hukum dan kepastian status Bagi mereka Karena yang bersangkutan resmi diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah Dan adanya kepastian anggaran tentang pembiayaan kepada mereka Terima kasih Baik, jadi sama juga Selanjutnya Dari Cianjur Pak Kadis Terima kasih Yang kami mohon Yang pertama adalah Didahulukan Tenaga yang masuk kategori 2 Karena mereka sudah di atas 10 tahun dan 15 tahun Dan juga banyak yang berusia di atas 35 tahun Dan yang diangkat sekarang pun menjadi P3K di Cianjur Ada yang Mungkin masa kerjanya hanya 2 tahun Karena sudah berusia 59 tahun Nah itu pun mereka sangat senang sekali Kemudian yang kedua Mohon didahulukan adalah tenaga-tenaga yang sudah masuk di dalam data DAPODIC Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Mbak Pupati Landat Eh Mbak Pupati Landat Ya Terima kasih Mbak Pupimpinan dan Mbak Pupati Landat DPM Bisiko Sama Dan Sebelumnya Kami mohon Ada perjuangan Masa 2 Di atas 10 tahun Setiga lima lagi Misa Dijualan Kan Saya sangat berharap Ada yang sudah Meninggalkan tugas Ada yang bahkan sudah meninggal dunia Tapi masih ada pertemanah yang berjuang kami berharap terus dikongsi dari sekolah dan segera daftar kemudian kekaitan yang jadi di daftar kami dari komunitas daerah siap untuk dan apapun mohon agar koordinasi dan kepastian regulasi gunanya lagi sehingga kami di daerah dapat melaksanakan sesuai dengan harapan dari masyarakat dan harapan dari masyarakat dan ketiga mohon terus dari Komisi 10 memenuhi dunia pendidikan Indonesia memberikan prioritas bagi mengatakan guru-guru kita karena seperti yang disampaikan tadi kami hanya punya guru PS 30% dari total jumlah guru yang ada hari ini dan masih jauh dari jumlah ideal terima kasih selamat berjual merdeka terima kasih selanjutnya dari Bekasi Pak Asisten Pemerintahan dan Keserah terima kasih dari Kompetentasi kami prinsipnya sangat berharap ada perjelasan mengenai pembayaran gaji dan jenang bagi guru GTK ketiga terima kasih terima kasih seluruh 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 tahapan acara FTP FTPU membantu membantu men-support untuk proses penganggapan namun apa daya ketika pada akhirnya ketika dianggap anggaranya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bukannya pemerintah daerah tidak mau tetapi anggaranya tidak cukup tidak ada kemampuan jika itu menjadi beban APBD karena sedang diupayakan memang perubahan peraturan pemerintah perpres terutama untuk dapat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kemendiput bahwa pengangkatan P3K setelah menjadi ASN pengangkatan guru monorer setelah menjadi ASN nanti menjadi beban pemerintah tidak hanya gaji pokok tetapi juga tunjangan dan lain-lain supaya sama menjadi sama seperti PNS ya hanya mungkin tidak pensiun ya tidak ada dana pensiun itu yang ingin kami sampaikan dan kami berharap teman-teman dari GTK honorer tetap semangat untuk mengikuti proses perkembangan perjuangan menjadi ASN baik sudah siap ini tiba waktunya kita membuat laporan singkat mengenai FDPU kita bisa ditampilkan di layar di layar mas selamat 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 Terima kasih.